Selamat sore Bapak-Ibu dan Saudara sekalian, saya ucapkan salam damai sejahtera dimanapun Saudara berada. Sungguh merupakan sebuah kehormatan bisa menyampaikan firman kepada Bapak-Ibu sekalian. Sungguh senang bisa bersuah kembali dengan Saudara semua. Pada sore hari ini, firman Tuhan yang disampaikan saya beri judul Mempersiapkan Jalan Kematian. Judulnya menarik Saudara, Mempersiapkan Jalan Kematian. Mungkin banyak diantara Bapak-Ibu yang mengernyitkan dahi. Kenapa aura di dalam judul tersebut itu terdengarnya menjadi suram? Aromanya jadi aroma kegelapan Saudara. Bukankah seharusnya ketika judul itu ada sebuah semangat? Harusnya kan judulnya Mempersiapkan Jalan Kehidupan. Rasa-rasanya kan menjadi lebih enak ya. Ini kok belum apa-apa baru mau dengar firman Tuhan, auranya udah aura gelap. Mempersiapkan Jalan Kematian. Saudara terkasih, walaupun jalan itu penuh dengan kegelapan, tetapi kita yakin Saudara bahwa terang firman Tuhan akan menerangi jalan itu. Sehingga ketika kita menuju ke sana, ada terang dari Tuhan yang menjadi penuntun langkah kehidupan kita. Dan pada sore hari ini, marilah kita mengawalinya dengan membuka firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab pengkotbah pasal yang ke-9, ayatnya adalah ayat yang ke-3, dilanjutkan dengan ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4nya kita lompat saja. Pengkotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-3 terlebih dahulu. Demikianlah Nas Alkitab. Ayat yang ke-3, inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ayat yang ke-5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ayat yang barusan kita baca merupakan sebuah nas yang dituliskan oleh Raja Salomo. Saudara tentu paham bahwa Raja Salomo adalah raja yang penuh hikmat. Karena kekayaannya tidak ada yang mengalahkannya sebelumnya dan sesudahnya. Hikmatnya tidak ada yang mengalahkannya sebelum dan sesudahnya. Berapa jumlah istri Salomo saudara? Istrinya 700 orang, gundiknya 300 orang. Saya tidak habis berpikir saudara. Kalau saya semula berpikir, seorang permaisuri itu harusnya jumlahnya satu. Tetapi kenapa ini ada 700 saudara? Bukankah menurut pikiran kita, istrinya satu, gundiknya 999. Tapi tentu saja saudara, hal itu tidak perlu dibahas. Tapi kita bisa membayangkan seorang Salomo yang hikmatnya luar biasa, kekayaannya luar biasa, istrinya sedemikian banyak. Tetapi apa yang dituliskan dan yang kita baca pada sore hari ini? Bahwa sungguh celaka kehidupan manusia. Bahkan saudara bisa membaca ayat-ayat di atasnya saudara. Dikatakan bahwa semua nasib manusia itu sama. Orang yang baik, orang yang tidak baik. Orang yang benar, orang yang fasik. Orang yang miskin, orang yang kaya. Orang yang memberikan korban persembahan. Orang yang tidak memberikan apa-apapun kepada Tuhan. Raja Salomo menuliskan bahwa semuanya nasibnya sama. Apa nasibnya saudara? Bahwa mereka tidak pernah tahu akan hari esok. Jadi saudara, apabila saudara mengatakan, Aduh, sungguh malang nasibku. Saudara, tidak perlu berlarut-larut di dalam kekecewaan. Kenapa? Raja Salomo menuliskan, Kalau engkau berkata seperti itu, Nasib kita semua ini sama. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kemudian dilanjutkan saudara. Selain kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Kehidupan kita akan bermuara kepada satu titik. Yang namanya adalah kematian. Jadi, Baik kita yang merasa bahwa hidup kita ini sudah baik dan sudah benar. Atau kita yang merasa bahwa hidup saya ini belum baik dan hidup saya ini belum benar. Saya ini orang yang kaya. Saya ini orang yang miskin. Saudara, semua kehidupan seperti itu akan bermuara kepada yang namanya kematian. Oleh karena itu saudara, Kita tidak tahu akan hari esok. Dan muara kehidupan kita ada yang namanya kematian. Bukankah kita ini perlu mempersiapkannya saudara? Kenapa? Mau tidak mau, Suka atau tidak suka, Hidup kita akan menuju kepada kematian. Saudara, Kalau saudara akan melakukan sebuah perjalanan. Biasanya kalau kita ini pergi ke luar kota atau ke luar negeri dan kita tidak tahu kondisi di tempat tersebut, Biasanya kita mengandalkan aplikasi saudara. Namanya weather atau cuaca. Kemudian di dalam aplikasi tersebut, Dikatakan bahwa hari ini akan hujan. Apa yang akan kita persiapkan kalau aplikasi itu menyatakan bahwa hari ini akan hujan. Karena kita tidak tahu kapan hujannya atau hujannya itu seperti apa sih. Apa yang kita persiapkan saudara? Tentu saja yang akan kita persiapkan adalah sebuah payung. Apalagi kalau kita akan melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Payung menjadi wujud persiapan kita untuk menghadapi hujan. Kalau pada waktunya kita lupa untuk bawa payung, Nanti tunggu saja lah kalau hujan baru saya akan beli payung. Atau mungkin tidak saudara, Kalau hujan baru kita pulang ambil payung. Bukankah itu sebuah perbuatan yang bodoh saudara? Ketika waktunya tiba, Baru kita ingin mempersiapkannya. Saudara terkasih, Oleh karena itu saudara, Bukankah kita perlu mempersiapkannya sedari dini? Saudara terkasih, Hidup kita ini diibaratkan, Dianalogikan sebuah buku. Kelahiran merupakan lembar yang pertama. Dan lembar yang terakhir apa saudara? Tentu kita tahu. Lembar yang terakhir adalah kematian. Berapa tebal buku kita saudara? Apakah buku kita ini tipis atau sedang atau tebal? Kita tidak tahu. Karena bukan kita yang menulis buku kehidupan kita. Kita hanya mengisi-mengisi, Tetapi ada satu kuasa yang menentukan tipis atau tebalnya buku kehidupan kita. Tapi saudara, Kita bisa mengisi judulnya, Dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Contohnya saudara, Kita akan tulis judul buku kehidupan kita ini, Contoh saudara, Berjuang sampai akhir. Karena kita berpikiran positif, Kita akan terus memperjuangkan iman kehidupan kita dari sekarang sampai seterusnya, Sampai selamanya. Mungkin ada yang menuliskan judulnya adalah, Berjalan bersama Yesus. Bagus saudara. Ada yang menuliskan judulnya adalah, Di bawah kepak sayapmu. Kenapa? Karena di dalam buku kehidupan kita, Kita merasakan bahwa kita ini seringkali merasakan kesulitan, Tapi Tuhan senantiasa melindungi kita. Buku kehidupan kita ditulis sangat bagus, Tapi banyak juga yang menulis judulnya, Dengan judul yang sangat menyedihkan saudara. Ada yang menuliskan, Ini saya coba-coba tulis sendiri saudara, Kira-kira apa sih judul yang menarik. Lalu saya coba, Cinta tak berujung. Kemudian ada, Hidup dalam kehampaan. Cinta dan dusta. Wah banyak sekali saudara. Judul itu merupakan inti dari, Apa yang terjadi di dalam buku kehidupan saudara. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, Kira-kira, Buku kehidupan saudara, Apa yang akan saudara tuliskan, Jika diminta menuliskan, Sampai saat ini. Apa yang akan dituliskan oleh saudara? Apakah ada salah satu dari tadi judul-judul yang, Coba disampaikan. Banyak sekali judul-judul yang mungkin akan saudara tuliskan, Sebagai tema, Sebagai rangkuman kehidupan saudara. Tetapi, Apapun yang saudara tuliskan sebagai judulnya, Pada akhirnya, Akan ada lembar terakhir, Yang akan menjadi penutup buku kehidupan kita. Yaitu, Kematian. Dan begitu buku kehidupan kita ditutup, Dengan lembar kematian, Maka ada, Buku selanjutnya yang menjadi lanjutannya. Yaitu, Buku kehidupan kekal. Mau tidak mau, Suka tidak suka, Buku kehidupan kita ini, Akan ditutup saudara. Dan selanjutnya, Buku kehidupan kekal itu yang akan dibuka. Dengan apa saudara, Kita mengakhiri kehidupan kita ini? Lembar yang terakhir itu, Akan kita isi apa saudara? Sehingga ketika buku kekal kehidupan kita ini dibuka, Kita siap untuk masuk ke dalam buku kehidupan kekal tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Pada sore hari ini saudara, Kita akan belajar, Bagaimana kita ini, Mempersiapkan jalan untuk menuju ke sana. Apa yang saudara sudah persiapkan? Banyak diantara kita yang sudah mempersiapkan hari tua, Bahkan hari kematian. Biasanya dengan apa saudara? Asuransi, Tabungan masa tua, Tabungan pensiun, Pendidikan anak-anak, Yang kita coba kelola, Dari sejak usia dini, Sampai mereka itu selesai, Sehingga itu mereka menjadi orang yang sukses. Banyak orang yang beranggapan, Kita ini tidak bersukses, Pendidikan kita rendah, Tapi anak kita, Akan kita didik menjadi orang yang berhasil. Karena sesungguhnya mereka adalah investasi masa tua kita. Banyak sekali cara, Yang digunakan oleh orang-orang, Yang menjadikan, Bahwa masa tua, Kita ini mempunyai sebuah kepastian. Saudara terkasih, Bukan itu yang seharusnya dilakukan oleh umat Kristiani, Saudara. Kalau asuransi, Maaf, Saya yakin diantara saudara sekalian, Banyak juga yang bekerja di bidang insuransi ini. Banyak yang bekerja di perbankan. Asuransi ketika kita meninggal, Yang menikmatinya, Yang mendapatkannya, Adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Tabungan untuk masa tua kita, Atau ketika kita sudah meninggal, Yang menerimanya, Orang-orang yang dekat dengan kita. Anak-anak kita sesudah berhasil, Mereka hidup dengan kehidupan mereka masing-masing. Bagaimana dengan kita yang meninggal, Semuanya hal-hal yang tadi sudah disampaikan, Akan ditinggalkan. Jadi, Itu bukan solusi, Bukan persiapan, Umat Kristiani untuk, Mempersiapkan, Jalan kematiannya. Lalu, Apa yang harus dipersiapkan? Pada sore hari ini saudara, Kita akan melihat, Ada dua, Tokoh, Ada dua ungkapan yang bagus sekali di dalam firman Tuhan. Bagaimana, Kedua tokoh tersebut, Mencontohkan, Mereka itu mempersiapkan, Jalan kematiannya. Dalam versinya masing-masing, Menjadi jalan kematian, Yang juga bisa menjadi surit tauladan, Di dalam kehidupan kita, Sebagai umat yang percaya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Marilah kita membuka kembali firman Tuhan, Kitab Filipi, Pasal yang pertama, Ayat yang ke-21. Filipi, Pasal yang pertama, Ayatnya adalah ayat yang ke-21. Demikianlah nas firman Tuhan, Karena bagiku, Hidup adalah Kristus, Dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi saudara, Karena bagi Rasul Paulus, Hidup adalah Kristus, Dan mati adalah keuntungan. Ada dua poin saudara, Yang menjadi pedoman, Yang menjadi concern dari Rasul Paulus ini. Bagaimana Rasul Paulus ini, Ini mempersiapkan jalan kematiannya. Yang pertama, Dia menyatakan bahwa hidupnya adalah Kristus. Saudara, Kalau ungkapan ini dibaca, Menjadi sebuah ungkapan yang bagus sekali. Hidup adalah Kristus, Dan mati adalah keuntungan. Tapi apabila kita mendalaminya, Menyelaminya lagi, Lebih dalam lagi. Isinya begitu dalam. Dan masalahnya bukan begitu dalam saja saudara. Ternyata begitu sulit dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Saudara bisa melihat lagi saudara, Di dalam konteksnya, Ayat-ayat sebelumnya, Bagaimana Rasul Paulus bisa menyatakan, Bisa menuliskan surat ini, Kepada jemaat di Filipi, Bahwa hidupnya adalah Kristus. Dia katakan apa saudara? Bagaimana kondisinya? Kita akan mengulasnya secara lebih cepat. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, Rasul Paulus ada di dalam penjara, Sebagai tahanan politik. Rasul Paulus tahu dengan jelas, Bahwa usianya, Sudah tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hidupnya hanya ada dalam, Kungkungan sel penjara, Kelas tinggi saudara. Sehingga apa yang ada di dalam kehidupannya, Hanyalah satu kotak di dalam penjara. Bagaimana dia bisa menyatakan bahwa, Hidupnya adalah Kristus. Dia berkata demikian saudara, Di dalam ayat sebelumnya. Aku ada di dalam penjara, Tetapi ketika aku dalam kondisi seperti ini, Firman ini lebih tersebar lagi. Bahkan istana, Bahkan raja, Bahkan kaisar, Pejabat-pejabat tahu, Bahwa aku di penjara, Karena Kristus. Saudara bisa membayangkan, Orang yang ada di dalam kesulitan, Ada di dalam tahanan, Ada di dalam kungkungan, Dan belenggu yang tidak akan bisa dilepaskan. Dia tidak bisa keluar, Dari penjara kehidupannya. Bahkan dia menyadari, Bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Saudara tahu, Bagaimana akhir kehidupan Rasul Paulus? Dia dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Kaisar bangsa Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Sehingga, Kalau kita melihat secara manusiawi, Hidupnya sungguh penuh kesulitan dan penderitaan. Masa-masa akhir hidupnya, Di dalam penjara, Bahkan dia tidak bisa lepas dari itu. Tapi apa yang dikatakannya, Saudara? Ini hidupku ini, Betul-betul bisa aku pergunakan, Persembahkan kepada Kristus. Bukan orang-orang yang tidak percaya saja, Yang mengenal Kristus, Karena aku ada di dalam penjara. Tetapi jemaat, Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Orang-orang yang digembalakan, Orang-orang yang ada di Filipi, Semuanya dikuatkan. Karena aku ada di dalam belenggu. Aku terpenjara. Tetapi banyak orang yang dikuatkan imannya, Karena aku ada di dalam penjara. Luar biasa, Saudara. Bukankah, Pada saat ini, Saudara? Banyak di antara kita yang merasa, Bahwa kita ini hidup di dalam penjara. Kita terbelenggu, Saudara. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa keluar. Kita terbelenggu oleh kesulitan kehidupan. Kita terbelenggu oleh ketakutan. Kita tidak berani kemana-mana, Saudara. Di dalam ketakutan itu. Di dalam belenggu itu. Bagaimana hidup kita? Apakah kita berani berkata, Dalam keterbatasan ini, Aku ingin terus mengenakan Kristus di dalam hidupku. Karena hidupku adalah Kristus. Apakah Saudara berani berkata seperti itu? Apa yang menjadi prioritas hidup kita saat ini? Kalau kita bandingkan dengan prioritas kehidupan Rasul Paulus. Yang menyatakan bahwa hidupku tujuannya satu. Menyebarkan ajaran Kristiani. Apa yang menjadi prioritas hidup kita, Saudara? Kalau firman Tuhan, Hidupku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Saudara bisa terapkan pada saat ini. Hidupku adalah titik-titik. Saudara dimanapun Saudara berada. Saudara bisa tulis titik-titik itu. Hidup adalah pekerjaan. Dan Bisnis investasi adalah keuntungan. Uang adalah keuntungan. Hidup adalah keluarga ku. Dan anak-anak adalah keuntungan. Banyak sekali. Apa yang menjadi hidup Saudara pada saat ini? Hidupmu apa, Saudara? Apakah Saudara berani menyatakan bahwa pada saat ini, yang menjadi fokus, yang menjadi tujuan utama di dalam kehidupan saya adalah Kristus. Tidak ada lagi. Rasul Paulus mempersiapkan jalan kematiannya dengan mengisi kehidupannya. Fokus. Dia betul-betul memprioritaskan kehidupannya dengan Kristus yang mengisi di dalam kehidupannya. Pekerjaanmu yang engkau lakukan saat ini, engkau lakukan untuk siapa, Saudara? Kekayaan yang engkau dapatkan, engkau bekerja untuk siapa? Pendidikan yang engkau tempuh, untuk siapa? Siapa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan? Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Ini kalimat penyertanya, Saudara. Bukan hanya satu kalimat di depan, tetapi ternyata masih ada kelanjutannya. Satu poin saja, satu kalimat saja, sudah menjadi kalimat yang sulit diterapkan di dalam kehidupan kita. Hidup adalah Kristus. Selanjutnya, mati adalah keuntungan. Saudara, Saudara mau dapat untung? Siapa yang tidak mau mendapatkan keuntungan? Saudara boleh angkat tangan. Ada yang berani? Bagaimana kalau saat ini saya berbicara kepada Saudara sekalian, dan saya menawarkan, yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, saya akan beri keuntungan masing-masing mendapatkan voucher, 100 ribu rupiah untuk berbelanja. Wah, kita akan antusias, Saudara. Kita akan kejar kesempatan itu. Bagaimana caranya saya bisa mengejar? Karena keuntungan itu sangat menarik. Kalau buat Saudara yang 100 ribu terlalu kecil. Bisa beli apa 100 ribu? Oke, saya akan sampaikan penawaran yang lain. Saya akan beri penawaran 1 juta. Kalau masih belum menarik, saya akan tambahkan menjadi 10 juta, 100 juta, sampai semua yang mendengarkannya tertarik untuk mendapatkan keuntungan. Semua orang ketika mendengar kata keuntungan, akan berusaha untuk mendapatkannya, Saudara. Betulkah demikian? Kalau kita berusaha, lalu ada usaha yang mendapatkan keuntungan lebih besar, apakah Saudara tidak tertarik? Pasti akan tertarik. Tetapi kalau kita lalu kembali ke statement yang kita baca, mati adalah keuntungan. Berarti kita semua yang tadi mendengar kita dapat tawaran voucher 100 ribu atau 1 juta, lalu kita antusias untuk mendapatkannya. Kita kejar. Apalagi kalau keuntungannya besar sekali. Kita lalu akan mencoba untuk membuat planning atau perencanaan. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan usaha atau pekerjaan itu, dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi kalau keuntungan itu berupa kematian, ayo kita berlomba-lomba supaya kita ini dekat dengan kematian. Apakah di antara Saudara ada yang mau? Ayo saya daftar supaya saya itu cepat mati. Lebih cepat mati lebih bagus, karena mati adalah keuntungan. Saudara pada saat ini, banyak di antara kita semua sangat piawai bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh kita. Betul tidak Saudara? Saya percaya di rumah kita ini sekarang semuanya banyak sekali yang punya stok, suplemen-suplemen bagaimana kita ini bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Betul tidak Saudara? Kita tahu bagaimana kalau kita positif, kita terkena atau terjangkit virus A, virus B, sakit ini apa yang harus dilakukan? Wah, ini ada resepnya. Wah, kita koleksi. Ini resepnya kalau kita terkenanya ini, ini resepnya obatnya adalah ini. Oh, ini yang lebih bagus. Ini dokternya, ini rumah sakitnya. Dan persiapan-persiapannya, kita sangat pintar Saudara. Banyak sekali orang yang ahli, kalau di dalam chat atau grup, kalau ada informasi tentang bagaimana caranya, kalau kita terkena atau kita positif satu penyakit, lalu caranya adalah ini, 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 ini. Tujuannya apa Saudara? Supaya kita tidak mati. Supaya kita bisa sembuh. Supaya kita tidak terkena Saudara. Bukankah demikian? Kalau begitu, beda sekali Saudara dengan firman Tuhan, atau beda sekali dengan apa yang menjadi konsep, prinsip Kristiani Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus, kematian, mati adalah keuntungan. Bagi kita, kesehatan adalah keuntungan. Mati adalah kerugian. Betul tidak Saudara? Hidup adalah Kristus. Kita sudah sulit untuk melakukannya. Mati adalah keuntungan. Kita lebih sulit lagi untuk melakukannya. Padahal Saudara, kehidupan dan kematian, itu Tuhan yang memberi. Berapa besarpun usaha pengorbanan yang kita lakukan, kalau pada saat ini Tuhan berkata, bahwa kontrak kehidupan kita sudah berakhir, apapun yang kita lakukan, berapa banyak suplemen yang engkau makan di dalam hidupmu, kalau Tuhan berkata, sudah selesai, dan lembar kehidupan itu akan ditutup, sudah selesai. Tidak ada lagi Saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mati adalah keuntungan. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata seperti itu? Lalu dia jelaskan juga di dalam ayat sebelumnya. Kalau saya hidup, saya menguatkan iman kerohanian jemaat. Saya mengabarkan Injil. Orang-orang yang belum percaya, percaya kepada saya. Itu Rasul Paulus berkata. Tetapi ketika saya meninggalkan dunia ini, saya persekutuan saya dengan Tuhan Yesus, akan nyata. Saya percaya bahwa keselamatan itu akan saya dapatkan, dan saya bisa cepat-cepat mengadakan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dia katakan apa? Kehidupan yang dialaminya penuh dengan kesulitan, dan penuh dengan penderitaan. Tapi no problem dia berkata seperti itu. Karena hidupku adalah untuk Kristus. Tapi kalau saya mati, saya lebih berbahagia lagi. Karena saya punya pengharapan, yaitu Tuhan Yesus. Saya akan segera bersekutu dengan Tuhan. Saudara terkasih, bukankah itu sebuah ilmu tingkat tinggi dari kerohanian Rasul Paulus, Saudara? Apakah kita bisa mencapainya, Saudara? Pada saat ini kita akan belajar, Saudara. Bagaimana supaya kita bisa mencapai tahap seperti itu? Apakah Saudara siap untuk mati? Kalau melihat poin yang tadi disampaikan. Wah, saya sudah siap untuk mati. Saya percaya, saya yakin kepada iman saya. Saya siap kapanpun saya dipanggil Tuhan. Apakah betul seperti itu, Saudara? Apakah betul, Saudara, siap kalau saat ini, malam ini, besok, minggu depan, Saudara dipanggil oleh Tuhan, Saudara siap untuk membuka lembaran hidup yang kekal. Saudara siap untuk mempertanggungjawabkan buku kehidupan Saudara yang sudah Saudara isi. Saya khawatir kita ini terlalu tinggi menilai diri kita. Saya khawatir standar kehidupan kerohanian kita ini terlalu tinggi, Saudara. Coba kita lihat standar yang diharuskan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semua. Saudara, marilah kita membuka Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat puluh delapan. Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat puluh delapan. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sanggup tidak, Saudara? Sempurna seperti Bapak. Mana ada? Kesempurnaan adalah milik Tuhan dan kekurangan adalah milik manusia. Ketidaksempurnaan adalah milik kita. Itu pepatah, Saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata itu. Berkata apa, Saudara, kepada kita? Karena itu haruslah. Harus itu wajib. Mau tidak mau, kita ini harus sempurna. Sempurnanya seperti siapa, Saudara? Seperti Bapak. Tidak mungkin, banyak di antara kita semua akan berkat. Tidak mungkin kita sempurna seperti Bapak. Saudara-saudara bisa melihat konteksnya ketika Tuhan Yesus memfirmankan perkataan ini kepada murid-muridnya. Saudara bisa baca. Perkataan ini adalah tentang Tuhan Yesus dan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak boleh satu iotapun, satu titik dihilangkan. Bahkan apalagi, bukan yang tersirat saja, Saudara. Yang harus diikuti. Jangan membunuh, bukan hanya membunuh. Kalau engkau membenci saudaramu, engkau itu sudah membunuh. Jangan berjinah, bukan hanya kita melakukan kontak fisik. Ketika kita memikirkannya, kita sudah berjinah. Lebih tinggi lagi, Saudara, dari apa yang tersurat di dalam firman Tuhan. Dan kesempurnaan itu bukanlah apa yang ada di dalam benak kita. Ketika kita mencoba 100% untuk menjadi seperti Bapak, untuk melakukan firman Tuhan, 100% usaha kita itulah yang menjadikan 100% itu sempurna di hadapan Bapak. Jadi bukan hanya hasilnya, Saudara. Bukan hanya terlihat bagaimana ujungnya, tetapi prosesnya dan usaha yang dilakukan oleh kita itulah yang dilihat oleh Bapak kita. Ada seorang anak, Saudara, yang sangat mengasihi orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya berjanji kepada dia, bahwa pada hari Minggu, saya akan membawa engkau untuk main. Kita akan pergi. Kita akan pergi ke mal. Anggaplah seperti itu, Saudara. Tetapi ketika hari Minggu, papanya itu dari kantornya menelpon kepada dia. Pagi-pagi buta, engkau harus ke kantor ini ada masalah yang harus diselesaikan. Tapi pada waktu itu, pada hari itu, saya sudah berjanji kepada anak saya untuk membawa anak saya itu main. Tapi ini ada panggilan darurat. Sehingga pergilah pagi-pagi buta, sang ayah itu pergi. Ketika pulang, kondisinya sangat lelah. Sehingga dia berkata apa? Nah, hari ini kita nggak jadi pergi. Papa capek sekali. Minggu depan, kita akan pergi. Anak itu melihat papanya sungguh kasihan. Dan dia terharu sekali. Papanya itu ingat janjinya, tapi karena kecapean, papanya itu tidak bisa mengajaknya pergi. Ketika papanya tertidur, sang anak melihat mobil papanya yang sudah sudah usang, sudah tua, sangat kotor. Sehingga anaknya itu berkeinginan untuk mencuci mobilnya. Aduh, kasihan papa. Lalu dia cuci mobilnya, tapi karena sudah tua, nggak bisa bersih. Lalu dia teringat, saudara. mamanya kalau cuci di dapur itu, cuci ketel itu, pakai sabut yang kasar itu. Kalau pakai sabut itu, lalu panci-pancinya jadi mengkilap. Lalu dia ke dapur, dan dia ambil sabutnya. Lalu mobil papanya itu, dia cuci pakai sabut itu. Karena nggak bersih-bersih, dia cuci dengan keras. Lalu dia siram. Setelah selesai, mobilnya masih basah, dia cepat-cepat ingin papanya itu bangun, supaya bisa melihat bahwa dia itu sudah mencuci mobil papanya. sehingga ketika papanya bangun, papa, papa, lihat, mobil papa sudah aku cuci. Papanya melihat mobil yang sudah dicuci anaknya. Tapi apa yang dia lihat, mobil itu penuh dengan baret-baret. Karena dicuci dengan sangat keras oleh spon untuk mencuci alat-alat dapur. Dia itu sangat kaget, apa yang kau lakukan? Si anak sangat ketakutan. Papa, tadi mobilnya kotor sekali dan aku mencucinya dengan sabut yang ada di dapur. Kalau saudara jadi papanya, apa yang akan saudara lakukan? Papa yang baik ini, dia mencucurkan air matanya. dia peluk anaknya dengan erat. Dia katakan, engkau anak yang luar biasa. Anak yang bijaksana, saudara, dalam pandangan anak-anak. Dia lakukan yang terbaik. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tapi papanya tahu, dia sudah memberikan dengan sungguh-sungguh 100%. 100%. Saudara, berapa banyak yang sudah saudara berikan kepada Tuhan? Apakah engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam hidupmu? sehingga seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus? Bahwa engkau harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Berapa persen saudara? Ingat, ketika hari terakhir, kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita, persentase itu mungkin yang akan ditanyakan. Berapa persen engkau sudah memberikan hidupmu untuk aku? Kita lanjutkan dengan kisah yang kedua dan saya akan bawakan lebih cepat saudara. Karena waktu yang tersisa sudah tidak terlalu banyak lagi. Kita lanjutkan yang kedua, toko yang mempersiapkan jalan kematian yang terbaik. Kita buka kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-4, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-7. Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-4, dilanjutkan dengan ayat yang ke-7. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, lanjutkan dengan ayat yang ke-5, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Tuhan Yesus mampir ke Bethania. Setelah dari Bethania, Tuhan Yesus akan menuju, melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Perjalanan ke Yerusalem merupakan hari-hari terakhir Tuhan Yesus. Bisa saja, saudara, dari Bethania, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang lain karena dia tahu secara jelas. Tapi dia tetap melakukannya. Di saat-saat terakhirnya itu, ada seseorang yang melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Dan Tuhan berkata apa? Dia itu mempersiapkan jalan kematianku, saudara. Jalan kematihan Tuhan Yesus sudah dipersiapkan oleh seorang perempuan yang melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Di Bethania, Tuhan Yesus beserta murid-muridnya melakukan perjamuan yang terakhir. Dengan siapa? Perjamuan terakhir ini dengan orang-orang yang dikasihi, saudara. Orang-orang yang dekat. Bukankah kalau kita tahu ini adalah akhir kehidupan saya, maka siapa yang ingin ada di sekitar kita? Ketika orang tua saya akan meninggalkan dunia ini, siapa yang akan dipanggilnya? Anak-anaknya? Ibu saya, saudara. Orang-orang yang terdekat ingin berada di sekitar. Saya yakin kita semua pun demikian. Dan Tuhan Yesus sebelum masa-masa menjelang akhir kehidupnya, dia berkesempatan mengadakan sebuah acara bersama dengan orang-orang yang mengasihinya. Apa yang dilakukan oleh Maria? Di dalam firman yang sudah kita baca tadi, saudara. Saudara, bisa lihat ayat-ayat yang sebelumnya juga. Maria datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Marta memberikan pelayanan yang baik sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Terlebih dahulu dia datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mempersiapkan jalan kematian kita, hal yang paling pertama harus dilakukan, kita harus mendekat kepada Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain, saudara. Maria mencontohkan, saudara. Setelah itu apa? Maria mempersembahkan minyak narwastu murni. Minyak narwastu murni itu apa? Itu adalah minyak yang akan dijadikan sebagai mas kawin, yang akan diberikan kepada mempelai prianya. Harganya berapa? 300 dinar. Dinar satu dinar, upah satu hari. Dia harus bekerja 300 hari. Bukankah demikian? Tapi kalau bekerja 300 hari, berarti dia itu enggak makan, saudara. Dia harus bekerja seumur hidupnya untuk mengumpulkan minyak narwastu ini untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang terbaik di dalam hidupnya kepada mempelai prianya. Ketika Tuhan Yesus datang, dia berikan apa yang sudah dikumpulkan seumur hidupnya kepada Tuhan Yesus. Bukan masalah 300 dinarnya, saudara. Banyak orang yang berkata 300 dinar itu tidak terlalu banyak. Tapi ketika seseorang mengumpulkan seluruh kekayaannya, lalu ketika Tuhan Yesus datang, dia berikan seluruhnya kepada Tuhan Yesus, itulah persembahan yang terbaik. Lalu bagaimana dia mempersembahkannya kepada Tuhan Yesus? Minyak narwastu itu minyak yang murni, saudara. Namanya minyak narwastu murni. Sehingga seharusnya bagaimana menggunakannya. Ah, diketrot saja, saudara. Disemprot saja. Satu semprotan, satu ketrot, wanginya sudah semerbak. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia urapi. Sehingga apa yang terjadi, saudara, ada persepsi yang berbeda. Ada yang di dalam pasal yang lainnya, ada yang berkata dia mengurapi kepalanya. Ada yang berkata dia itu menyeka di kakinya. Semuanya sah-sah saja, saudara. Kenapa? Berapa banyak, firman Tuhan mengatakan, yang diberikan berapa banyak? Jumlahnya adalah setengah kati. Setengah kati itu berapa ya? Kalau saya lihat, ternyata setengah kati itu setengah liter, saudara. Satu botol minuman mineral. Saudara, kalau saudara diguyur dari atas kepala oleh air, saudara boleh duduk, lalu minta orang-orang yang dekat dengan saudara saat ini untuk ambil minuman dan saudara boleh coba diguyurkan. Maka dari ke atas kepala bisa mengalir ke baju, ke jubah, ke kaki saudara. Sehingga ketika itu dikatakan diurapi, kepalanya oke, sah-sah saja. Kakinya bisa sampai ke kaki, lalu diseka dengan rambutnya. Artinya apa? Tidak ada perhitungan dengan Tuhan. Berkat yang diterima di dalam kehidupannya merupakan berkat yang dari Tuhan. Sehingga Maria berkata apa? Saya akan memberikannya kembali kepada Tuhan. Berapa banyak? Semuanya. Apa yang diberikan? Yang terbaik, yang dikumpulkan di dalam hidupnya, dia berikan kepada Tuhan. Saudara ingin mempersiapkan jalan kematian kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan berapa banyak? Berikan tanpa perhitungan. Kalau kita perhitungan kepada Tuhan, Tuhan akan lebih perhitungan kepada kita. Kalau kita tidak perhitungan kepada Tuhan, berkatnya akan tercurah di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dua tokoh yang luar biasa ini, mencontohkan kepada kita pada sore hari ini. Bagaimana kita ini harus mempersiapkan jalan kehidupan kita. Sulit sekali saudara. Tetapi bukan tidak mungkin. Ada progresnya. Ada proses yang harus kita lalui. Dan proses itu tidak mungkin kita lalui melalui kekuatan kita. Ada roh kudus. Roh kudus yang memampukan kita, sehingga ketika kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, kita senantiasa berpaut, bertaut dan tidak melepaskan jalan kehidupan kita. Sehingga ketika kita menempuh jalan kehidupan kita, kita pun serta-merta mempersiapkan jalan kematian yang akan kita harus lalui sampai ke ujungnya itu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau lembar terakhir ditutup, kita dengan bangga akan menuliskan. Menuliskan apa? Aku sudah seperti engkau Yesus. Engkau lah tujuan hidupku. Lalu kita siap untuk mulai membuka lembaran baru. Lembaran kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Demikianlah firman Tuhan. Semoga bisa menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.